Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat latsar Kali ini saya akan membagikan powerpoint Rancangan aktualisi saya Dengan judul Peningkatan pemahaman masyarakat Tentang penyakit hipertensi Melalui penyuluhan berbasis Audiovisual di wilayah Kerja Puskesmas Batu Tangga Desa Muara Hungi Kecamatan Batang Alay Timur Kabupaten Hulus Sungai Tengah Ini adalah biodata saya Jabatan saya sebagai Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama di Puskesmas Batu Tangga Tak lupa pula Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Randus Saipur Rahman MPD Segelaku Kuj Yang telah memberikan saran Bimbingan dan arahan kepada saya Dan juga kepada Bapak Muhammad Raji NSH Selaku penguji Yang kiranya akan memberikan Masukan dan saran Terhadap isi Serta penulisan rancangan Aktualasi saya Pada sidang rancangan Rancangan kali ini Tidak dihadiri oleh mentor Jadi Saya akan mempresentasikan Di hadapan Kuj dan penguji Kemudian masuk ke latar belakang Disini adalah Latar belakang yang Melatar belakangi Masalah yang saya ambil Nah pada rancangan Aktualasi saya ini Penulis Mengidentifikasi Masalah prioritas Di tempat kerja Yang mendesak Dan harus segera Diselesaikan Atau dipecahkan Berdasarkan Analisis APKL Dan USG Ialah tingginya Kasus hipertensi Yaitu yang disebabkan oleh Kurangnya pengetahuan Masyarakat Mengenai hipertensi Belum optimalnya Penyuluhan kesehatan Mengenai hipertensi Pada masyarakat Nah Apabila Dampak Jika isu ini Tidak diselesaikan Yaitu Akan meningkatnya Angka kejadian pasien Dengan hipertensi Berkembangnya Penyakit-penyakit komplikasi Kemudian Penyakit hipertensi Apabila tidak segera Dilakukan penanganan Yang tepat Maka Semakin rentan Mengakibatkan Kematian Kemudian Tujuan Disini ada Tujuan umum Dan tujuan khusus Kemudian Dari manfaatnya Yaitu Terbagi lagi Bagi diri sendiri Bagi instansi kerja Dan bagi masyarakat Nah Disini Isu aktualnya Yaitu Terbatasnya Saluran media informasi Kemudian Kurangnya Akses Untuk penyebar Luasan Informasi Kesehatan Dan Penyuluhan Yang belum optimal Karena petugas Kurang kreatif Dalam melakukan Penyuluhan Sehingga Saya mengangkat judul Dengan Yaitu Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Kejadian Penyakit Hipertensi Di wilayah kerja Puskesmas Batu Tangga Desa Muara Hungi Berikut Adalah Instansi kerja Saya Yaitu Di Puskesmas Batu Tangga Yang Beralamat Di Jalan Kesatria Desa Batu Tangga Nomor 5 Kecamatan Batang Alay Timur Kabupaten Hulus Sungai Tengah Berikut Yaitu Adalah Visi Misi Dari Puskesmas Batu Tangga Kemudian Yaitu Ini adalah Nilai-nilai Puskesmas Nya Adalah Pasti Nah Kemudian Kita masuk Ke rancangan Aktualisi Saya Nah Disini Saya akan Mempresentasikan Di hadapan Kuj dan Pemuji Yaitu 8 Kegiatan Yang mana Kegiatan Yang pertama Yaitu Melakukan Analisis Laporan Data Distribusi Penyakit Nah Dengan Melakukan Analisis Laporan Data Hipertensi Dapat Dijadikan Acuan Dalam Mengatasi Kejadian Hipertensi Dan Panduan Dalam Membuat Rencana Kerangka Acuan Kerja Atau KAK Kemudian Laporan Analisis Pengolahan Data Yang saya Lakukan Menggunakan Sistem Komputer Dan Tidak Manual Lagi Seperti Yang Terdahulu Nah Kemudian Yang kedua Menyusun Kerangka Acuan Kerja Nah Kerangka Acuan Kegiatan Yang Terstruktur Dan Terjadwal Sehingga Diharapkan Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana Dan Tujuan Yang Diharapkan Adanya Perencanaan Kegiatan Yang Baik Akan Berdampak Berdampak Pada Efektivitas Dan Efesiensi Pada Pencapaian Kegiatan Kemudian Masuk Yang Ketiga Menyusun Materi Penyuluhan Dalam Bentuk Audiovisual Penyuluhan Dalam Bentuk Audiovisual Akan Lebih Menarik Perhatian Masyarakat Dan Inovatif Menggunakan Kemajuan Teknologi Dengan Menggunakan Sistem IT Yang Lebih Praktis Dan Efektif Dengan Menggunakan Media Tayang Diharapkan Akan Mengoptimalkan Proses Penyampaian Informasi Saat Kegiatan Berlangsung Agar Efektif Dan Efesien Kemudian Yang Keempat Menyusun Media Pendukung Kegiatan Dalam Bentuk Live Slide Dan Poster Nah Dalam Mengumpulkan Materi Saya Akan Menggunakan Internet Untuk Efesiensi Waktu Biaya Dan Tenaga Kenapa Saya Membuat Media Pendukung Ini Yaitu Sebagai Sarana Informasi Tambahan Yang Bisa Setiap Saat Dibaca Berulang Ulang Oleh Masyarakat Dan Diharapkan Informasi Yang Ada Dapat Lebih Dipahami Kemudian Yang Kelima Melakukan Koordinasi Dan Pemberdayaan Kader Kesehatan Pos Kesehatan Terpadu Nah Adanya Kader Kesehatan Diharapkan Dapat Membantu Optimalisasi Penyampaian Edukasi Kesehatan Karena Kader Bisa Menjadi Role Model Dalam Masyarakat Dan Kader Berperan Sebagai Penyambung Tangan Dari Petugas Kesehatan Kepada Masyarakat Terjalinnya Kerjasama Dengan Kader Kesehatan Maka Penyampaian Informasi Kesehatan Dapat Menjangkau Masyarakat Luas Kemudian Yang Kenam Melaksanakan Penyuluhan Menggunakan Audiovisual Tentang Hipertensi Kenapa Saya Menggunakan Media Audiovisual Ini Tentunya Karena Dapat Memberikan Gambaran Yang Lebih Konkret Komunikatif Ekonomis Dan Untuk Memanfaatkan Media Sehingga Sehingga Masyarakat Dapat Melihat Secara Langsung Video Yang Ditampilkan Diharapkan Dapat Menarik Perhatian Masyarakat Untuk Lebih Mengetahui Serta Memahami Pesan Yang Disampaikan Kegiatan Yang Dilaksanakan Dengan Dua Arah Sehingga Ada Feedback Yang Didapatkan Agar Kegiatan Lebih Efektif Dan Efisien Kemudian Kegiatan Yang Ketujuh Penyebar Luasan Informasi Pasca Kegiatan Dengan Poster Yang Ditempelkan Pada Tiap Posyandulansia Nah Sehingga Lebih Menarik Mudah Terlihat Dan Terbaca Oleh Masyarakat Saat Berkunjung Ke Posyandulansia Dalam Penyebaran Informasi Ini Media Yang Saya Gunakan Akan Berdaya Guna Dengan Biaya Yang Seminimal Mungkin Kemudian Kegiatan Yang Terakhir Yaitu Evaluasi Pemahaman Tentang Hipertensi Yaitu Mengadakan Prites Dan Postes Menggunakan Questioner Untuk Mengukur Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hipertensi Sebelum Dan Setelah Penyuluhan Nah Dengan Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kejadian Hipertensi Bahaya Serta Pencegahannya Agar Masyarakat Lebih Peduli Dengan Kesehatan Dan Menerapkan Perilaku Hidup Sehat Sehingga Kasus Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskes Mas Batu Tangga Desa Muara Hungi Bisa Berkurang Bahkan Tuntas Yang Saya Laksanakan 30 hari Kerja Dimulai Dari 20 Agustus Sampai 24 September 2021 Terima kasih Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Salah Mohon maaf Wabilahi Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai